Kita ke bengkel di seberang ya Bapak ya, workshopnya ya Bapak ya? Sudah mendapatkan pengetahuan mengenal Kujang Pajajaran, Abah Wahyu mengajak saya menengok ke bengkel Kujangnya yang lokasinya berseberangan dengan Galeri. Panepaan, panepaan penempaan gitu sebenarnya ya? Penempaan, penempaan. Nah, di sini tempatnya Abah Wahyu bekerja atau membuat Kujang. Baik Kujang koleksi, souvenir, ataupun Kujang pusaka. Di sini proses pembuatannya. Bagian yang paling penting di mana Abah sini ya Bapak ya? Ini tempat proses menempa di sini. Awu ini. Sekarang lagi nggak menempa. Abah boleh nggak jelasin, ini alat yang ada di bengkel atau di ruangan ini apa aja nih Abah yang paling penting? Ini jepit. Buat ngejepit bahan tempa. Nah, seperti inilah contohnya. Oh, ternyata sesederhana itu ya? Ini untuk paduan. Nah, ini dia bahan-bahannya. Nah, ini kalau yang tadi Abah jelaskan memadukan bahan-bahan hingga nanti muncul tekstur. Makanya tadi teksturnya ada, warnanya ada gradasi ya Bapak ya? Ternyata paduannya barang-barang dari ini nih. Rongsokan-rongsokan seperti ini nih. Ada trali sepeda, ada besi, ada baja, dan semuanya diolah menjadi satu hingga jadi satu lempek. Diikat ya, diikat dulu, diikat, dibakar, sampai pijar, baru dipukul, ini udah jadi-jadi, ini tinggal menggulindah ini hasil tempaan, nah ini yang mentahnya ini, tuh ini udah mulai, ya kan, udah mulai berbentuk. Ini masih kasar, sedikit lagi, nanti ya beresin ya, masih kurang tipis. Buat, buat Abah Wayu, apa yang paling susah? Yang jelas, menyatuin ini ya. Ini jauh lebih berat. Nah, ini kan diikat sama kita, diikat ini. Nanti ini seperti panjang-panjang gini, nah ya, itu diikat. Oh, iya, iya, nanti baru di tempat. Nah, dibakar dulu, sampai dia ada percikan-percikan. Itu mungkin untuk sedikit ngelonakan ya, Abah? Iya. Lalu, di tempat. Harus cepat. Ini berapa sih, Abah, ketebalannya, Abah? Ini 4 mili, ya. 4 mili, ya? Sedangkan kalau... Itu standarnya? Kemampuan Abah menempa tipisnya sampai paling 2 mili setengah. 2 mili setengah kujang yang terbaik itu apa syaratnya, Abah? Yang terbaik, ya jelas yang dari bahan paduan lah sekarang, ya. Bahan paduan, oke. Kalau dulu kan nggak ada. Yang kelihatan seratnya, kita buat lagi pamornya dalam bentuk lukisan. Oke, itu yang membuat keistimewaan sebuah kujang. Iya. Bye ya. Bahan ya. Di workshop inilah, Abah Wahyu bersama 4 pengrajin kujang memproduksi beragam jenis kujang. Dari kujang pusaka dan souvenir berupa pin atau bros. Empat pengrajin ini dididik langsung oleh abah dengan mengajarkan masing-masing satu keahlian untuk dikuasai. Ada spesialis mencetak lempengan, spesialis membuat detail souvenir kujang, membuat serangka atau sarung kayu, sampai ke bagian finishing, abah wahyu punya ahlinya. Nah, tepat waktu istirahat berakhir, saya bisa berbincang dengan salah satu pengrajin kujang di sini. Ini dia yang saya cari nih, Kang Dula, Sampurasun Kang, saya gangguin kerjaannya dulu. Ini apa lagi proses, bikin apa nih sekarang? Ini bikin serangka. Apa? Serangka. Serangka. Nah Kang Dula sendiri, udah berapa lama ngerjain atau berprofesi sebagai, saya bilangnya berprofesi sebagai pengrajin kujang lah ya di sini, udah berapa lama di sini? Kurang lebih 8 tahun. 8 tahun udah ngerjain kujang? Iya. 8 tahun itu proses belajar berapa lama? Kang Dula. Waktu itu dari awal, sampai bisa semuanya lah 3 bulan. 8 bulan ya? Ya, jajah sama abad, minimal 3 bulanan. 3 bulanan, 8 bulan, langsung bisa. Proses apa yang paling susah, Kang Dula? Prosesnya ini, bikin serangka. Apa tuh tingkat kesulitannya? Soalnya kan ininya, tadinya kan bikin lubang kayak gini. Iya, oke. Iya, ngelubangin ininya susah. Bagi Dula yang sudah menggeluti profesi sebagai pengrajin kujang selama 8 tahun, waktu selama itu sudah cukup membuatnya jadi spesialis pembuat serangka. Untuk membuat satu serangka kujang, biasanya ia butuh waktu 3 jam. Melubangi kayu diakudulah jadi proses tersulit karena harus dibuat presisi untuk bisa memasukkan bilah kujang ke dalam serangka. Dengan perkembangan teknologi, budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat Sunda, kujang pun mengalami perkembangan dan perkembangan bentuk, fungsi, dan makna. Dari awalnya, sebagai peralatan pertanian, kujang kini berkembang menjadi benda yang memiliki karakter tersendiri, bernilai simbolik, bahkan sakral. Lewat tangan guru tepah seperti Abah Wahyu, kujang sebagai jati diri orang Sunda dapat terus diwariskan untuk masa depan.